Halo teman-teman, nama saya Arjuna Sinaga atau biasa dipanggil Angga. Saya bekerja sebagai urban designer atau perancang kawasan dengan background dari sekolahnya adalah arsitektur ya. Saya adalah salah satu co-founder dari studio bernama Urban Plus bersama dengan rekan saya, Sebalian Sofian. Dan kami memang fokus pada perencanaan kawasan, urban design, master plan, dan juga arsitektur serta landscape. Kebetulan kami juga termasuk dalam tim yang memenangkan sayembara dari master plan Ibu Kota Baru Negara Indonesia yang bertema negara riba Nusa. Teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang smart city. Apa itu smart city? Smart city adalah inisiatif yang menggunakan inovasi berbasis digital dan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan efisiensi layanan perkotaan. Terutama apabila kita mencoba untuk menghasilkan peluang baru di perkotaan. Nah, seperti yang kita juga tahu, smart city ini kan sebenarnya satu sistem ya, jadi satu kerangka yang memerlukan partisipasi dari banyak pihak. Tentunya ada dua pihak besar yang akan sangat penting untuk ikut serta dalam inisiatif ini. Jadi yang pertama, sebagai pemangku kepentingan itu yaitu dari pabrik sektor adalah pemerintah yang memang harus berkolaborasi dengan yang kedua adalah sebagai pelaku ekonomi dan pembangunan yaitu sektor swasta. Nah, isu-isu yang memang sangat penting untuk diperhatikan dalam smart city ini adalah pertama isu tentang dokumentasi mengenai kontribusi smart city ini sendiri. Sejauh mana dia memang bisa membuat satu kondisi dan satu kerangka yang mempermudah kehidupan dalam kawasan perkotaan. Lalu, yang lainnya yang penting juga adalah kemitraan yang sifatnya kolaboratif. Sangat penting, tidak hanya antara pemerintah dengan pihak swasta, tapi juga di dalam pihak swasta pun ada berbagai macam kepentingan juga. Ini juga sangat penting. Dan yang juga sudah mulai dilakukan adalah eksperimentasi tentang akses publik terhadap data ataupun terhadap berbagai kesempatan yang bisa diciptakan. Ini yang memang kemudian menjadi pendekatan terpadu dan harus holistik. Jadi memang smart city itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh berbagai macam pihak. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di negara Asia yang tidak jauh dari kita adalah Korea Selatan. Jadi, Korea Selatan itu menitikberatkan pengembangan smart city-nya melalui penelitian, riset, dan pengembangan solusi cerdas. Mereka juga melakukan deregulasi atau pembuatan aturan-aturan yang menunjang yang sifatnya itu baru. Nah, ini juga menjadi program percontohan untuk mereka. Jadi, seiring dengan pengembangan teknologi mereka, mereka juga saat yang bersamaan mendidik dan memberdayakan masyarakat dari sisi gaya hidup, behavior, atau sikap, dan attitude dalam penggunaan peningkatan teknologi. Contoh lain yang juga kita lihat adalah negara tetangganya Korea Selatan, yaitu Jepang. Di Jepang, pengembangan smart city ini selalu berhubungan dengan pengembangan kota berkelanjutan atau sustainable city. Mereka juga menggunakan teknologi informasi dan memang salah satu keunggulan mereka adalah dengan teknologi yang sudah maju dan juga dengan kemampuan mereka menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga masyarakatnya pun sudah lebih siap untuk bisa mengadaptasi gaya hidup baru ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh Jepang itu adalah membuat program dan proyek permodelan melalui kerjasama yang tadi sudah disebutkan di awal antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, di sana ini menjadi salah satu percontohan di mana kota-kota baru, seperti misalnya beberapa kota yang berbasis pendidikan dan teknologi, ada yang namanya Kashiwanoha di pinggiran kota Tokyo ya, sekitar 40 km dari Tokyo, itu menjadi salah satu permodelan di mana universitas memegang peranan penting. Kerjasama antara universitas yang isinya akademisi dan juga masyarakat kerjasama dengan pemerintah. Mereka membuat satu kota baru yang berbasis penelitian, bahkan tidak hanya universitas, pemain-pemain dari industri pun masuk ke sana, misalnya Panasonic. Jadi, kerjasama yang sifatnya tiga pihak ini menjadi basis dan dasar dalam pengembangan smart city. Kota lain atau negara lain yang juga melakukan hal yang kurang lebih mirip, dan ini mungkin salah satu contoh yang bisa dijadikan contoh oleh negara kita atau Indonesia, yaitu Latvia. Jadi, di Latvia, pemerintahnya itu justru berinisiatif meningkatkan pelayanan publik dalam menghadapi tantangan, mulai dari tantangan yang sifatnya kebencanaan, lalu juga tantangan yang sifatnya berhubungan dengan kondisi lingkungan dan alam sehari-hari. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah mereka membuat sistem informasi yang bisa memberitahukan secara faktual kondisi dari kebencanaan dan alam sehari-hari. Inilah salah satu hal yang mungkin bisa diadaptasi dengan lebih mudah, misalnya oleh Indonesia, karena penggunaan teknologi digital yang sudah ada itu bisa dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi kita sehari-hari. Tentunya, memerlukan keseriusan ini, karena hal seperti ini memerlukan kerjasama yang baik, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keseriusan dari masyarakatnya, dan juga adanya dorongan dari lembaga-lembaga yang sifatnya itu sosial atau LSM. Berdasarkan dari tipologinya, smart city ini pun bermacam-macam. Coba kita lihat beberapa ya. Yang pertama itu adalah tipologi yang berdasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi, pada dasarnya, tipe ini adalah di mana ekonomi kota yang sudah maju itu dikolaborasikan dengan kota warisan atau legacy city yang sifatnya itu adalah penerapan teknologi pada infrastruktur yang sudah ada. Nah, ini adalah sebenarnya kondisi yang sangat mirip dengan yang ada di Indonesia. Jadi, sifatnya mencoba untuk memasukkan teknologi baru sebagai bagian dari digital transformation kepada kota yang sudah terbangun. Lalu, yang kedua, ini adalah kota yang sudah tumbuh, gitu ya. Jadi, ekonominya sudah mulai naik, kita mungkin bisa sebut sebagai emerging economy, juga berada di satu kota yang sudah ada atau legacy city. Di sini, lebih diutamakan pada investasi dari pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi nafas baru di dalam kotanya sendiri. Jadi, tentunya dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menambah laju pertumbuhan yang cepat, gitu ya. Lalu, yang ketiga, ini adalah satu hal yang sebenarnya cukup baru di banyak belahan dunia, terutama negara-negara Asia, yaitu adalah satu kota yang sedang dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat, ya, emerging economy, tetapi juga diciptakan dalam satu kota baru atau new city atau new township. Nah, ini yang banyak dilakukan juga di kota-kota di Indonesia, terutama di pinggiran kota besar. Jadi, kalau yang terjadi di contoh seperti ini adalah optimalisasi dari pembangunan infrastruktur yang baru dan juga dipadukan dengan penciptaan karakter kota baru yang berbasis pada sistem yang smart atau sistem yang pintar. Ini yang juga banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa kota baru yang ada di pinggiran Jakarta atau Jabodetabek, juga beberapa kota baru yang ada di pinggiran kota-kota besar sebenarnya punya potensi untuk bisa mengadaptasi sistem ini. Dan berdasarkan dari jenis inovasinya, ada beberapa jenis inovasi yang bisa kita lihat punya perbedaan sendiri, ya. Misalnya, pertama adalah tentunya paling mudah, inovasi teknologi. Ini biasanya dilakukan oleh kota-kota atau negara-negara yang memang mengembangkan teknologinya dengan sangat cepat. Jadi, peran teknologi ini tentunya akan merubah gaya hidup, merubah infrastruktur kota, dan juga merubah bagaimana kota itu dikembangkan oleh penduduknya. Yang berikutnya adalah jenis inovasi yang sifatnya itu inovasi organisasi. Artinya, organisasi di sini bisa berhubungan dengan organisasi pemerintah yang memang sebagai publik sektor memangku kepentingan pengembangan kota atau bahkan organisasi yang sifatnya di sektor swasta. Nah, pada saat mulai ada inovasi di organisasi ini, artinya ada peningkatan efisiensi, peningkatan struktur dari organisasinya yang menuju kepada produktivitas yang lebih tinggi dari pembangunan kotanya. Lalu, inovasi yang juga sekarang sudah banyak ditinggung-ditinggungkan itu adalah inovasi kolaboratif. Jadi, kolaboratif ini seperti yang sudah tadi disebutkan di awal, ini adalah kerjasama dari berbagai macam pihak, baik itu dari sisi pemerintah atau sektor publik maupun dari sisi swasta atau sektor yang sifatnya private. Dan satu lagi yang bisa mengenhance atau lebih memajukan kolaborasi ini adalah keterlibatan dari institusi pendidikan. Jadi, inovasi-inovasi ini kemudian mengarah pada satu inovasi yang sekarang sedang mulai dikembangkan juga adalah yang sifatnya inovasi eksperimental. Artinya, setelah pemerintahnya siap, setelah sektor swastanya pun mulai menjalan dengan lancar, kemudian yang mendorong perubahan transformasi smart city ini adalah inovasi yang datang dari sisi masyarakat atau warganya. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya menjadi salah satu pertanda bahwa smart city atau kota tersebut sudah siap secara penuh untuk bertransformasi lebih cepat menuju kepada kota pintar. Setelah kita bicara soal definisi, tadi kita bicara tentang jenis-jenis dari tipologi smart city, kemudian juga kita melihat ada jenis-jenis inovasi yang mendorong arah smart city tersebut. Kita sampai pada satu kesimpulan awal, bahwa seluruh faktor tersebut kemudian tergabung, tersusun dalam satu kerangka yang sifatnya siklus. Jadi dia memutar begitu ya, dan berhubungan yang terdiri dari ada yang namanya infrastruktur pintar, ada yang kemudian berhubungan dengan lingkungan pintar atau smart environment, lalu masuk kepada bangunan pintar atau smart building yang tentunya harus ditunjang oleh ekonomi yang pintar atau smart economy. Dan semuanya itu harus dijalankan oleh society atau bangsa yang pintar, smart society. Jadi seluruh faktor itu menjadi satu siklus memutar yang kemudian sebagai agregat atau hasil dari siklus tersebut, muncullah yang disebut dengan smart governance atau satu sistem kelembagaan yang pintar. Ini yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan smart city, dan tentunya setiap faktor dari lima hal tadi menjadi salah satu pendorong dan menjadi modal dasar. Hanya memang kita perlu memperhatikan apa yang kita miliki, apa yang sudah menjadi aset kita, apa yang bisa kita manfaatkan tentunya akan menjadi akselerator atau pendorong dari pembentukan smart city ini sendiri. Kalau kita bayangkan sebagai satu diagram begitu ya, jadi akan muncul ada satu segitiga yang memang memperlihatkan adanya keterhubungan antara kebijakan yang cerdas atau smart policy, lalu juga nantinya akan turun kepada satu lingkungan yang cerdas, dengan infrastruktur yang cerdas juga atau smart infrastructure, dan ini semua tentunya akan melahirkan satu environment atau satu lingkungan yang mendorong solusi inovatif. Jadi ini adalah bagian dari definisi dan pengenalan kita terhadap smart city, dan kita akan bicara lebih lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!